Intro Lepas dari kisah tadi, maka inilah kisah Winda Fiskaria atau Winda Idol yang sedang menghitung hari jelang kelahiran buah cintanya dengan mulia di Tan. Penyanyi jebolan Indonesian Idol Season pertama RCTI ini, usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-8. Berbagai persiapan pun terus dilakukan dari pakaian, kamar hingga perlengkapan bayi. Bahkan mulia di Tan Sang Suami yang juga seorang mu'alaf, tengah getol-getolnya belajar Islam agar nantinya bisa membimbing sang anak. Uniknya setiap hari, suami Winda mengajak ngobrol calon bayi di Rahim Winda menggunakan bahasa Mandarin. Maka seperti inilah persiapan Winda dan suami jelang kelahiran Sang Buah Hati. Halo Pemirsa Inten, selamat datang di rumah tetangga kami. Eh, ini rumah kita pun rumah tetangga sih Bi? Tuh kan polos ya, rumah kita. Yaudah yuk masuk dulu, masuk dulu. Enak ada tamu, masa nggak disuruh masuk? Habi, ajak masuk. Ya. Ya, standar lah ya, kalau nggak dikasih baju ntar anak kita kedinginan ya. Jadi ya, kita beli baju. Enggak, justru ini udah dikurang-kurangin. Jadi ini belanjanya adalah baju. Terus, apalagi nih? Coba tuh. Terus, karena, oh iya, karena jagoan. Alhamdulillah, anaknya jagoan. Jadi kita belinya baju-baju cowok yang pasti. Ini kan buat keluar dari rumah sakit, katanya harus ada, apa sih, buat gendongan. Yaudah, gendongannya putih. Jadi pas liat ada putih, udah cepet ambil. Nanti kamu ngomel kalau nggak ada. Kan biasanya corak-corak. Terus, bantal-bantal apa semuanya. Banyak polos-polos, karena nanti kalau misalnya anaknya mau pakai yang ceria-ceria, anaknya kelihatan gitu. Mungkin anaknya belum bisa minta, tapi ibunya mengajarkan untuk narsis. Ya, nak? Cuka ngomong apa? Koi-koi gitu. Eh, coba pegang, pegang. Koi-koi gitu loh. Maksudnya, be a good boy. Apa-apa tadi? Be a good boy. Apa-apa tadi? Koi-koi. Masa ngomongnya cuma satu kata. Koi-koi gitu. Jadi ini papa yang beli. Iya. Ini kan disini kan ada. Ada nih. Jadi maksudnya dari mulai dari sebelumlah jadi BAI. Ini panduan hidup lah. Bisa jadi pedoman. Apa yang kita belum tahu sama ini bisa cari tahu disini. Ya, belajar aja lah. Kan manusia kan tiap hari juga harus belajar. Banyak kita, banyak nggak tahunya daripada tahun ini. Usai menunjukkan persiapan menyongsong kelahiran sang buah hati, Winda dan suaminya pun mendatangi dokter kandungan untuk lakukan check-up sekali lagi jelang kelahiran. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan. Lantas seperti apa hasilnya? Aduh sehat, baby-nya sehat. Sama kayak ibunya sehat. Ya, syukur ya, Wind. Berat badannya normal. Sesuai usia kehamilannya. Mudah-mudahan bisa lahir normal ya, Wind. Amin. Yes. Posisi bagus. Sisi kepala ada di bawah. Sisi kepala ada di bawah ya. Posisi placenta, air ketuban baik semua. Hasilnya mengharukan. Ngelihat, ih benar-benar baru kelihatan. Soalnya baru ini pertama kali 4D kan. Ya, senang gitu. Yang penting sih sehat gitu anak-anak kita. Ini pemirsa sepertinya. Sepertinya anak kami adalah calon pemikir ya. Seperti ala-ala kalau di Yunani itu ada Socrates gitu. Mungkin dia ahli filosofi-filosofi apa gitu. Karena dari tadi tangannya di kepala, ada Miki. Satu di kepala, satu di sini. Jadi mungkin gerakannya kayak gini ya. Oh iya. Jadi dia itu pemikir atau model. Aduh, udah kamu jadi pemikir aja lah. Suasana yang lebih heboh terjadi di ulang tahun ke-15 Bastian. Hujan kejutan mulai dari surprise di lokasi syuting hingga pesta dengan keluarga. Seperti apa suasana heboh di dua pesta kejutan tersebut? Temukan jawabannya sesaat lagi di segmen berikutnya. Heboh dan seru dalam nuansa berbeda mewarnai ulang tahun ke-15 Bastian Steel. Mulai dari kejutan di lokasi syuting hingga pesta ulang tahun bersama keluarga dan para penggemar. Benarkah ulang tahun Bastian kali ini banjir kue ulang tahun dari keluarga dan para penggemar? Lantas seperti apa hebohnya kejutan hingga pesta ulang tahun Bastian Steel? Selamat menikmati. Selamat menikmati.